Halo para penggemar serial drama India, dimanapun anda berada semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Untuk yang baru saja bergabung di channel ini, ada baiknya klik tombol subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal alur cerita selanjutnya. Episode dimulai, saat Paki meminta Samar dan Paritos untuk segera datang karena dia harus melakukan tilak. Lela mengatakan ini adalah bayi Doge, pertama ketika Dolly tidak akan datang. Kavya mengira Vanraj mengharapkannya menjadi menantu perempuan yang baik sehingga dia harus menangani semuanya. Dia bertanya kepada Lela, apakah dia membawa susu untuknya? Hasmuk menjawab, dia telah memberikan. Kavya bilang, dia akan membawa obat. Hasmuk mengatakan, dia telah memberikan itu juga. Lela menerima telpon dari Anupama. Anupama bertanya kepada Lela tentang kesehatannya. Lela mengatakan dia baik dan bertanya apakah dia akan datang karena itu bayi Doge. Anupama mengatakan dia mengadakan pertemuan di kantor. Dia memberkati Samar, Paki, dan Paritos. Sementara itu, Sah mengabaikan Kavya. Di sisi lain, Kinjal mengatakan Paki akan melakukan tilak dari Vanraj dan Hasmuk juga. Paki mengatakan semua orang kesal dan memutuskan untuk menari, untuk meringankan suasana hati mereka. Dia merayakan bayi Doge dengan Samar dan Paritos. Kavya berpikir dia perlu membucuk Sah karena hanya dia yang bisa menangkan Vanraj. Di sana, Anupama menyiapkan coklat untuk Anuj dan mengingat saat-saat bersamanya. Kembali pada kenyataan, Anupama berpikir Paki mungkin merayakan bayi Doge sampai sekarang. Kemudian, Vanraj berbicara dengan Lela dan berbagi dengannya bahwa dia ingin tumbuh dalam hidupnya sehingga dia tidak akan terpengaruh dengan masalah keluarga. Dia meminta Lela harus menjadi Vanraj tua sehingga dia memintanya untuk tidak membiarkan argumen keluarga datang kepadanya. Lela mengatakan sulit untuk menangani Kavya, tapi dia akan mencoba argumen yang tidak sampai padanya. Kavya memikirkan apa yang Vanraj dan Lela bicarakan. Lela memberkati Vanraj. Di kantor, Anupama melihat Anuj dan mengingat saat-saat bersamanya. Di sana, Lela berbagi dengan Hasmuk bahwa Vanraj ingin tumbuh dalam hidupnya sehingga dia meminta untuk menjauhkannya dari pertengkaran rumah. Hasmuk mengatakan dia senang Vanraj ingin berbuat besar dalam hidupnya. Dia berharap Vanraj mengambil langkah yang benar dan bukan keputusan yang salah untuk tumbuh dalam hidupnya. Di sisi lain, Anuj menikmati coklat food yang dibawa oleh Anupama. Anupama menemukan magnet Bafes dengan Anuj. Di sana, Paritos bertanya kepada Kinjal apakah dia akan pindah bersamanya ke penthouse. Kinjal menolak dan mengatakan jika dia tidak bisa menghormati Anupama, dia takut dia akan membuangnya juga. Kavya mencoba menyelah. Paritos menjawab, dia bisa menangani masalahnya. Di sisi lain, Anupama dan Anuj tidak bisa berhenti mengagumi satu sama lain. Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan subscribe, like, share, dan subscribe, like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol 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 subscribe.